Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib ijayanto kali ini kita akan membahas tema orang ketiga tersungkur karena kualat kepada ya jadi ya misal ada kisah nih ada seorang wanita yang terus berpikir kenapa ya bisnisnya terpuruk, tersungkur padahal sudah modalnya pinjam kesana kemari dengan modal yang besar kemudian semua teori-teori perdagangan online ya ikut kursus kesana kemari konsultasi kepada ahli-ahli bisnis online itu semuanya sudah diaplikasikan sudah riset berbagai tips agar bisa sukses misal jual baju secara online dan ternyata bisnisnya tetap tersungkur terpuruk padahal yang lain bisnisnya terus menanjang nah dimana letak kelemahannya padahal secara teoritis dia pasti sukses pasti berhasil apalagi barang yang dijual itu selalu barang yang dibutuhkan pada momentum yang tepat ya begitu jadi misal kalau lagi musim liburan maka yang ditawarkan barang-barang datangannya adalah perlengkapan-perlengkapan untuk berlibur dan seterusnya nah jadi kenapa demikian dia tidak pernah menyadari bahwa pada fase kehidupannya sebelumnya dia ikut campur di dalam pernikahan sahabatnya pembeli tetap barang-barang dagangannya ya agar si sahabat ini meninggalkan suaminya membenci suaminya akhirnya sang sahabat betul-betul meninggalkan suaminya jadi dia lupa bahwa dia pernah menjadi orang ketiga di dalam pernikahan sahabatnya yang menyebabkan sahabatnya membenci suaminya nah orang ketiga itu kan macam-macam ya bisa sahabat bisa teman bisa saudara bisa orang tua juga yang umumnya dipahami orang orang ketiga itu adalah seseorang yang masuk ke dalam pernikahan orang lain untuk merebut suami atau istrinya kenapa bisa demikian karena yang bersangkutan sudah kuala artinya apa artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri kenapa bisnisnya pangkrut kenapa bisnis online-nya perdagangan online-nya tersungkur dan terpuruk karena dia pernah melakukan dosa ya itu namanya orang yang uang tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita dengan subscribe hati pikiran dan doa-doa kita akan selalu terhubung ya dan keilmuan kita juga akan selalu terhubung sehingga apapun yang anda lihat apapun yang anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk anda dunia akhir amin ya rombal aneh jadi ya kenapa mantan menjadi kuala karena dia sudah melakukan kesoliman kesoliman kepada siapa misal contoh yang tadi ya dia tentu sudah menzolimi sang suami yang gara-gara kehadiran dia sang istri menjadi membenci suaminya menjadi meragukan pernikahan mereka menjadi bertengkar terus setiap hari dan itu yang kemudian berimbas kepada seluruh kehidupan si orang ketiga ini juga kan dia dengan suaminya juga jadi sering bertengkar bahkan sangat mungkin berpisah juga dia bisnis bisnisnya pun akan tersungkur akan terturu anak-anaknya mungkin menjadi anak-anak yang tidak sehat dan seterusnya tadi karena apa karena perbuatannya sendiri maka di dalam surat az-zukruf kita diajarkan dan tidaklah kami menganyaya mereka tetapi merekalah yang menganyaya diri mereka sendiri jadi ketika bisnisnya tersungkur dan terpuruk dia bertanya-tanya kenapa ya apalagi yang kurang maka kalau dia mau merenung lebih jauh ke dalam kehidupannya karena perbuatannya sendiri itu berbalik kepada dirinya sendiri demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat